Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel Safwan Atar Lord terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya oke teman-teman kali ini saya akan berbagi tips atau cara menjahit kelim bagian bundar seperti ini ya teman-teman biasanya di baju-baju gaun atau baju roh yang kembang payung supaya tidak melintir bagaimana caranya saya akan kasih tips ke teman-teman semua oke kita tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya disini sudah saya siapkan gaunnya teman-teman kebetulan belum saya stick teman-teman bisa lihat ini panjang banget ya teman-teman ini setengah lingkaran dan kita langsung menjahit ya oke kita hidupkan mesinnya dulu kita gulung kecil disini kita tidak pakai sepatu khusus cuma pakai sepatu biasa oke disini saya gulung kecil seperti ini teman-teman saya akan kasih tipsnya ke teman-teman supaya mengurangi melintirnya ya teman-teman oke kita jahit dulu untuk awalannya teman-teman bisa perhatikan jari kiri saya jari kiri saya ditaruh disini untuk menekan jari terunjuk saya di untuk menekan lipatannya teman-teman tapi tidak menarik untuk jari kanan saya jari terunjuk kanan saya untuk menarik yang bagian bawah ya teman-teman disini oke kita coba lagi tarik yang bagian bawah sekutu kuatnya untuk jari sebelah jari terunjuk sebelah kiri cuma sekadar menahan lipatannya ya teman-teman tidak perlu ditarik yang kita tarik yang di tangan sebelah kanan oke ini hasilnya untuk sementara teman-teman teman-teman bisa lihat melintirnya sedikit dan bisa dikatakan tidak ada kalau kita gosok ini pasti bakal rapi oke kita lanjut sampai ke ujung selamat menikmati selamat menikmati oke disini teman-teman teman-teman bisa lihat di awalannya tadi boleh kita bilang hasilnya bagus ya teman-teman disini awalnya bagus dan mulai dari tengah jadi dia mulai melintir seperti ini teman-teman dan bagaimana cara mengatasinya oke saya akan kasih tips ke teman-teman untuk mengatasinya disini kita akan jahit dobol ya teman-teman untuk mengurangi melintirnya atau kerut-kerutannya seperti ini kita jahit di bagian bawah oke teman-teman bisa lihat ini melintir dan kita kasih jahit dobol di bagian bawah dengan cara sedikit ditarik ya teman-teman oke ini hasilnya yang sudah kita jahit dobol teman-teman bisa lihat perbedaannya kalau seperti ini kalau udah kita setrika hasilnya akan rapi ya teman-teman oke ini yang sudah kita jahit dobol teman-teman bisa lihat melintirnya tinggal sedikit sekarang tinggal kita rapiin dengan setrika oke teman-teman ini hasilnya yang sudah saya setrika teman-teman bisa lihat hasilnya oke kita bisa lihat kerapiannya teman-teman yang tadi ada sedikit melintir untuk bagian tengah-tengahnya dan di ujung sekarang sudah tidak ada lagi oke selamat mencoba jangan lupa komen dibawah gimana hasilnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati